Tempat wisata Tamborasi, Pak, lebih diperhatikan membangun sebuah sarana yang bagus, utamanya ini, Pak, tanggul-tanggul yang ada di pesisir pantai Tamborasi betul-betul diperbagus, Pak, supaya kalau datang angin barat, tidak terancam begitu. Yang menjadi ancaman di sini, Pak, kalau angin barat datang, kalau tanggulnya kurang bagus, Pak, ini bahaya lagi, bisa hancur lagi, dan ombak masuk, Pak, pasir juga naik semua. Jadi harapan kami, Pak, ya, supaya pemerintah daerah khususnya, Pak, ya, betul-betul diperhatikan pemerintah Tamborasi, Pak, dari pemerintah Pulpinsi, pemerintah pusat, bisa menjadi asin desa atau daerah kita, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, mungkin memang yang paling inti adalah kolaborasi, berpihakan semua pihak dalam menopang sektor wisata. Tentu di masa yang akan datang kita berharap permandian Tamborasi. Oke, perjalanan kita hari ini, kita sudah berada di permandian alam yang kita kenal dengan sungai terpendek di dunia. Ini adalah destinasi wisata yang sangat terkenal di Sulawesi Tenggara, terutama di Kabupaten Kolaka, yaitu di permandian Tamborasi. Ini kita sudah bersama dengan Pak Sekdes, kita akan berbincang banyak hal soal destinasi wisata ini. Yang Pak Sekdes tahu ini, permandian ini sejak awal dikembangkan bagaimana Pak Sekdes? Pertama-tama ya, untuk para wisata-wisata Tamborasi, Pak, itu yang mengembangkan waktu itu memang sudah dari pemerintah daerah, Pak. Tapi belum sepesat apa yang kita lihat sekarang, Pak. Dulu masih istilahnya kita masih bagi-bagi hasil antara desa dengan kebupatin, Pak. Setelah beberapa tahun kemudian, kemudian lagi kita membagi hasil lagi antara kebupatin, kejamatan, dan desa, Pak. Ada masa peradilan begitu, Pak. Saat sekarang ini, Pak, yang dikelola oleh pengelolaannya namanya Pak Isman, antara para wisata dengan desa, Pak. Oh, berarti semacam sharing ya, berbagi ya. Ada dinas pariwisatanya, ada desanya, Pak. Oke. Kalau ini kan sejak dulu memang saya kenal Tamborasi ini kan pengunjungnya ini sangat luar biasa, banyak. Ini sampai hari ini bagaimana, Pak? Kalau sampai hari, Pak, kalau hari-hari ramainya di sini, Pak, itu Sabtu, Minggu, Pak. Sabtu, Minggu, ya. Yang paling ramai, Pak. Kalau bulan, apa namanya, bulan suci Ramadan, selesai nebaran, Pak, itu umum-umum ludak sekali pengunjungnya, Pak. Luar biasa, Pak. Kalau sampai sejauh itu, misalnya, berdampak, Pak, desa dengan misalnya, karena kan destinasi wisata itu biasanya ikut menopang terus tumbuhnya misalnya, sektor ekonomi di desa, itu kira-kira terwujud nggak, Pak? Terwujud, Pak. Alhamdulillah, Pak, sekarang sudah ada, apa namanya, kuliner, rumah kuliner yang sudah di, apa namanya, ditempatkan di sini, Pak, yaitu dari PLN. Kebetulan ada 10 petak, Pak, ada 10 petak yang disempatkan dari PLN. Jadi, dia kayak semacam CSR-nya PLN, ya? Iya, PLN, rumah kuliner itu, Pak. Itu yang dikelola oleh masyarakat ini? Masyarakat di sini, Pak. Kemudian, box sekitar ada 10, Pak. Itu dari PLN? Dari masyarakat. Oh, dari masyarakat. Dari swadaya masyarakat, mereka memang diperdayakan untuk menjual di situ, Pak. Oh, dan itu sebetulnya menjadi tanda bahwa memang permandian tamburasi ini ikut menopang tumbuhnya ekonomi masyarakat. Iya, perekonomian masyarakat di sini. Terus yang kemudian, sampai sejauh ini, Pak Sekres melihat pengembangan permandian tamburasi ini, sebetulnya mau kayak apa bayangannya, Pak Sekres juga? Maksudnya, ini kan sudah banyak ini gasebo, mungkin ada beberapa homestay, ada kuliner. Apakah misalnya ke depan ini akan diorientasikan lagi di pengembangan-pengembangan yang lain, Pak Sekres? Insya Allah, Pak. Ini Pak Bupati kemari sudah turun langsung dilapakan, Pak. Melihat-lihat ini dari Pak Deperman yang kita tamburasi ini, Pak. Kebetulan ada ini yang rusak sedikit, Pak. Yang tamburasi diks. Oh, tamburasi diks. Di situ ada terkikis, Pak. Oh, iya. Kayak berasih pantai, ya? Ya, berasih pantai, Pak. Yang kemungkinan besar untuk tahun 2023 itu, Pak. Insya Allah, mungkin akan dikucurkan darah-darah untuk di situ, Pak. Oh, berarti memang penanggulan bercalang-bercalang. Oke. Terus yang kemudian, yang saya ingin tanyakan lagi, ini mungkin yang paling akhir ya. Kita ingin tanyakan, misalnya harapan-harapan Pak Sekres itu terhadap misalnya pemerintah daerah, terus yang kemudian pemerintah provinsi atau pemerintah pusat dalam merangkap pengembangan destinasi wisata di Desa Tamburasi. Karena kan saya pernah dengar bahwa Desa Tamburasi juga ini kan pernah masuk mendapat juara. Juara tiga, Pak. Juara tiga. Juara tiga, si terunik di Indonesia, Pak. Masuk, artinya kan pada sisi promosi, terus yang kemudian pada sisi prestasi sebetulnya ini, pemerintah Tamburasi ini sebetulnya sangat layak untuk kita tembangkan. Iya, Pak. Jadi harapannya bagaimana, Pak Desa? Harapan saya ke depannya, Pak. Ya, mudah-mudahan dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, Pak, betul-betul memperhatikan daripada asid kita yang ada di Kabupaten ini dalam hal ini tempat wisata Tamburasi, Pak. Lebih diperhatikan membangun sebuah sarana yang bagus, utamanya ini, Pak, tanggul-tanggul yang ada di pesisir pantai Tamburasi betul-betul diperbagus, Pak. Supaya kalau datang angin barat, tidak terancam. Yang menjadi ancaman di sini, Pak, kalau angin barat datang, kalau tanggulnya kurang bagus, Pak. Ini bahaya lagi, bisa hancur lagi. Dan ombak masuk, Pak. Masuk itu, Pak. Pasir juga naik semua. Jadi harapan kami, Pak, ya, supaya pemerintah daerah khususnya, Pak, ya, betul-betul diperhatikan pemerintah Tamburasi, Pak. Pemerintah Provinsi, pemerintah pusat, bisa menjadi asing, bisa atau daerah kita, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Iya, mungkin memang yang paling inti adalah kolaborasi, berpihakan semua pihak dalam menopang sektor wisata. Tentu di masa yang akan datang kita berharap permandian Tamburasi ini terus berkembang dan ikut menopang terus tumbuhnya ekonomi masyarakat dan terus menopang tumbuhnya kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya di Kabupaten Kolaka, tapi di Sulawesi Tenggara. Oke? Insya Allah, Pak.